Halo guys, aduh kalian tuh diri ini pernah gak sih apa namanya, gue bukannya nangis ya ini tuh gue tuh kena pollen alergi jadi kayak mulai-mulai musim spring atau summer ini which is pertama kali eh gak sih kedua kalinya gue buat konten ini buat kalian informasi aja ya jadi pollen alergi itu dikarenakan apa sih namanya serbuk-serbuk bunga, tanaman gitu, pohon, terus rumput gue kan kemarin-kemarin banyak diluarkan, ini kayak memang enak gitu udara, udara panas gitu di luar nah gue tuh udah ke dokter tadi dikasih cairan untuk cuci mata, terus hidung dan paling bahayanya lagi semalem tuh gue tuh sampe mau ke emergensi karena mau ke IGD, karena gue itu susak nafas untungnya di rumah tuh ada sedia untuk kayak apa sih inhaler gitu loh yang untuk orang asma kayak gitu dan itu ada dan ini tuh perih banget kalo kalian lihat tuh gue tuh kayak nangis air mata jadi kayak bener-bener dicuci ini gue, ini gatel, suara bindeng, hidung meler, ini aduh, ini the worst sih, tahun kemarin sih masih belum ya terus ditambahkan gue jusuin juga, jadi kayak minum obat juga gak boleh sembarangan dan ini perih banget, ini perih banget ini kayak, kayak kena, apa ya, kayak kena cabai kali ya tuh kalo kalian tuh, gak, apa, agak-agak iritasi dikit-dikit tuh cuman ya Allah Astagfirullahaladzim, ini perih banget, ini ya Allah jadi bener-bener kayak apa sih kayak, apa ya, kalo di kalo dikasih cairan tuh kayak dicuci perih gitu lah, perih lah pokoknya itu hidung meler gak nafsu makan, lebih parahnya lagi yang semalem sih gue gak bisa nafas untungnya ada sih dia itu, jadi mau gimana musim panas, terus banyak bunga-bunga yang terbang-terbang gitu serbuk-serbuknya kan, kalian hati-hati deh kalo, apa, misalkan mau ke Eropa di summer kalo kalian punya alergi atau asma consider deh, kalo misalkan sensitif ya gue gak ngerti, terus jadi kayak demam gitu terus ini juga kepanah merah gitu jadi sebagian banyak gitu di Eropa tuh sering banget yang kena polen alergi ya apalagi yang sensitif-sensitif gitu masuk saya sekarang itu gak ada pilihan kan karena gue memang harus keluar juga butuh vitamin D ya kan selain dari vitamin, matahari dan anak juga harus di luar jadi kayak polen alergi tuh kayak gini nih rumput-rumput kayak gini, bunga-bunga apa, serpihannya serbuk-serbuknya itu yang secara gak langsung tuh kenain mata apa bintir? yang kayak kemarin tuh angin tuh kenceng banget disini tuh yang kayak, oh berapa gitu yang kayak, apa ya pohon juga kayak pada jatuh-jatuh gitu ini daunnya jadi kalo angin tuh disini tuh parah banget udah mulai kena deh ini perih banget dan gue sedikit keluar perih mau pake kacamata hitam gak ngaruh juga sebenernya kayak gini nih ini perih banget, ini sakit banget sumpah sakit banget ini perih banget kayak nana aduh itu ya bagaimana gak ada pilihan harus keluar di dalam mulut juga bosan burung ada burung nih Stella Stella lagi disini nih halo, halo Stella semoga anak uang juga gak kena gak ada menderita alergi kayak gue ini enak banget gue kayak mau nangis tau gak sih kayak apa sih mau dikucuk-kucuk-kucuk gitu dikompres udah pake air dingin pake seiran baiklah baiklah aduh begitulah update-nya jadi saya lagi menderita sakit yang saya pikir itu cuma hal biasa tapi ternyata luar biasa bakal